Selain jadi pemimpin koalisi Prabowo Gibran, Jokowi juga digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar. Peluangnya ada, termasuk mengubah aturan internal tentang syarat menjadi ketua umum Golkar. Opsi selain menjadi ketua koalisi Prabowo Gibran, kini terbuka peluang buat Jokowi Dodo memimpin Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Golkar, Abu Rizal Bakri, menilai Jokowi bisa menjadi ketua umum asal aturan internal partai diubah. Masuk ya boleh aja, karena kita bersenang hati, karena beliau kan tokoh, masyarakat, sebagainya, dan bukan presiden, 10 tahun mungkin. Jadi calon ketung? Ketung nggak, kalau ketung kan ada peraturan ya, mesti 5 tahun pengurus. Apakah mungkin dia bisa merubah peraturan? Ya mungkin, mungkin saja kalau mau. Kalau setelah daerah mau, ya mau. Dalam pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, syarat menjadi ketua umum DPP Golkar diantaranya pernah menjadi pengurus di tingkat manapun selama satu periode penuh. Lalu, didukung minimal 30 persen pemegang hak suara, serta tercatat aktif sebagai anggota sekurangnya 5 tahun. Dengan sejumlah syarat ini, bagaimana cara Jokowi menjadi ketua umum Golkar? Menurut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisham, Jokowi sebetulnya sudah jadi kader Golkar sejak lama. Golkar itu partai terbuka, jadi semua sudah bisa, nggak ada masalah. Yang namanya Pak JK itu juga bukan 5 tahun jadi pengurus DPP Partai Golkar. Pak Abu Rizal Bakri pun juga bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun. Nah tetapi, mereka berdua ini adalah memiliki rekam jejak sejak segber Golkar, Golkar dan Partai Golkar. Sejatinya, Pak Jokowi, kader Golkar memang tidak pernah duduk di kepengurusan. Tapi dia melaksanakan yang namanya karya siaga gantra praja. Jadi doktrin karya-kekaryaan itu sudah dilaksanakan. Dan Pak Jokowi ini pengurus asosiasi mebel Indonesia di tahun 2002 mulai 1997. Dari jaman orde baru. Nah, pada saat itu pengurus-pengurus organisasi pengusaha seperti saya ini, ketua umum di Jawa Timur adalah kader Golkar. Analis politik dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, bila ini yang terjadi, maka politik Indonesia jadi tidak lumrah. Lantaran selama puluhan tahun, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan saat ini masih berstatus anggota partai berlogo banteng. Kalau at the end of the day-nya, di masa akhir pengurusan Pak Jokowi atau ketika Pak Jokowi di akhir masa kemimpinannya, tak lagi jadi presiden, kemudian ke Golkar, orang kemudian memanggap ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita. Akan-kan memang ada sesuatu yang memang serba mudah yang dialami oleh Pak Jokowi. Tak lagi di PDIP, kemudian ada tempat berlindung namanya beringin. Jauh-jauh hari, kode keras sudah dilempar ke publik oleh Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, untuk mendekatkan Jokowi dengan partai berlogo beringin tersebut. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Masih ada beberapa bulan melihat manuver dan sinyal dari sejumlah partai koalisi Prabowo-Gibran untuk posisi Jokowi pasca tak lagi jadi presiden. Salah satunya, menjelang pemilihan Ketua Umum Golkar yang digelar saat musiawarah nasional yang masih sesuai jadwal pada Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV